Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Agus Elektronika Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan power-power khusus lapangan ya Yang mungkin teman-teman ada yang suka di bagian power ini Dan power ini menurut saya mantap-mantap semua Yang salah satunya seperti ini ya teman-teman Di sini terdapat beberapa power untuk lapangan ya Ada yang ngetep, semuanya itu adalah SOCL ya teman-teman SOCL super Teman-teman nanti bisa sesuaikan sendiri seperti apa yang diinginkan oleh teman-teman ya Tapi sebelum itu yang perlu diperhatikan lagi Sebelum memilih drivernya ya Yang tidak kalah penting yaitu bagian powerbanknya ya teman-teman Seperti ini ya, ini adalah elko yang dinamakan powerbank itu ya Itu elko yang disusun sampai beberapa elko ya Beberapa biji elko itu dirangkai secara seri Atau secara paralel ya Tergantung dari kapasitas elko nya itu sendiri Dan kebutuhan ini untuk menyuplai atau menyetabilkan tegangan yang dihasilkan oleh suatu trafo ya Sangkaian trafo Karena kalau tanpa adanya powerbank maka trafo itu tidak akan bekerja dengan semestinya ya Dan tegangannya pun akan drop Oke seperti ini ya Dan ada beberapa lagi bentuk daripada powerbank ini Contohnya seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah atau membuatnya sendiri ya Jadi bentuk dari powerbank ini seperti ini ya teman-teman Ini yang sudah kapasitas besar ya Dan usahakan lagi bagian elko ini harus cari yang kualitasnya bagus Agar supaya penyimpanan tegangan di elko ini mantap ya Dan fungsi daripada powerbank ini yaitu menahan ya Ketika ada genjutan lepas Nanti elko ini akan menyuplai secara serentak ya teman-teman Jadi tegangan itu tidak akan pernah drop Kecuali trafonya itu sudah memang drop ya teman-teman Jadi kalau sudah trafonya drop Maka meskipun sebaik apapun powerbanknya itu tidak akan mampu ya teman-teman Setilahnya begitu Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi Untuk sound lapangan yaitu di bagian TR finalnya ya Karena TR final ini sangat menentukan di bagian hasil akhir Daripada rangkaian power amplifier ya teman-teman Jadi teman-teman bisa gunakan transistor Shaken atau transistor Toshiba ya Teman-teman bisa pilih-pilih sendiri Atau teman-teman menggunakan sejenis MOSFET ya Jadi dari beberapa jenis transistor final itu Berbeda-beda karakter ya Kalau saya pribadi Kalau khusus bass ya Lebih suka memilih transistor Toshiba ya teman-teman Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri Untuk karakternya ya Apakah karakternya teman-teman itu Mau buat power sub atau power low atau power mate Bisa disesuaikan melalui TR finalnya ya teman-teman Salah satunya seperti itu ya Oh iya teman-teman ada satu lagi disini Tadi kan saya bahas di bagian trafo ya Dan teman-teman bisa juga menggunakan SMPS untuk power supplynya ya Jadi SMPS ini lebih simple Dan lebih praktis ya Dan juga ringan Dan teman-teman itu bisa memilih di ampernya Atau output voltasenya juga Bisa pilih-pilih dan bisa pesen ya teman-teman Jadi selain bentuknya yang rikas Juga mempunyai kelebihan tersendiri ya Yaitu ringan Dan untuk voltasenya itu sangat stabil ya teman-teman Karena sudah dilengkapi dengan penyetabil ya Jadi meskipun kena tegangan tinggi di outputnya Maka SMPS ini tetap bisa men-supply dengan maksimal ya teman-teman Jadi keunggulannya SMPS seperti itu Dan tidak membutuhkan elko tambahannya Seperti powerbank atau yang lain Karena sudah ada di bawaan SMPS itu sendiri Kalau teman-teman sudah trafo ya silahkan trafo Tapi usahakan di amper dan voltasenya ya teman-teman Agar supaya sesuai dengan yang diinginkan Kalau SMPS ya sama Ampernya juga harus diperhatikan ya Dan voltasenya bisa dipesannya Bisa 75 volt 95 volt juga bisa Tapi kalau trafo itu kebanyakan di pasaran Hanya kisaran 45 ya Jadi setiap komponen di power amplifier itu Seperti trafo dan SMPS ini Sudah lumrah mempunyai kelemahan Dan kelebihan masing-masing ya teman-teman Jadi teman-teman harus pinter-pinter memilih kualitas Untuk sebuah power amplifier ya Agar supaya suara yang dihasilkan nanti Joss banget untuk lapangan Dan bisa melontarkan suara yang lebih jauh lagi Dan teman-teman selain memperhatikan Di bagian powernya juga Jangan sampai teledor di bagian box ya teman-teman Dan speakernya Karena salah satu penyebab power lapangan itu Tidak bisa lari Tidak bisa kenceng Dan tidak bisa menjangkau jauh Itu disebabkan banyak faktor ya teman-teman Pertama yaitu di bagian powernya sudah lemah Dan yang kedua Di bagian speakernya Memang sudah agak Apa ya kualitasnya kurang bagus Begitulah istilahnya Terus yang ketiga itu di bagian boxnya ya teman-teman Jadi Di salah satu itu Kalau ada yang kurang joss atau kurang gimana Sudah dipastikan Powernya itu tidak akan lari kenceng ya teman-teman Tidak akan bisa menembus beberapa kilometer dari Tempat soundnya ya Tapi itu semua tergantung dari lokasi ya teman-teman Tidak menjadi ajuan Power ini harus menjangkau beberapa kilometer Itu tidak menjadi ajuan ya Yang jadi ajuan disini adalah Dari segi lokasinya teman-teman Kalau lokasinya seperti daerah pegunungan ini Sudah kepanyakan Sound-sound Yang sudah terkenal itu Takluk ya Karena di daerah pegunungan itu Selain kondisinya terjal dan Juga dipenuhi perbukitannya teman-teman Jadi sulit banget untuk Merambatkan suara audio itu Secara merata atau secara mulus ya teman-teman Jadi harus benar-benar diperhitungkan betul-betul ya Untuk membuat sound system lapangan Yang berkualitas tinggi Kecuali di lapangan yang Tidak ada hambatan apa-apa ya Itu sudah lumrah seperti Ada kontes atau apa Itu kan Jarak tempuhnya itu lurus ya teman-teman Tidak seperti pas kita hajatannya Kalau hajatan itu Tergantung lokasinya Seperti itu ya teman-teman Oke semoga bermanfaat Informasi ini untuk teman-teman Pemula semua Jangan lupa dukungannya Klik like, subscribe Dan komentar ya teman-teman Bila ada pertanyaan Sekian dulu Terima kasih